Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan kembali eksplor lomboknya Kali ini kita menuju pantai Kuta Mandalika Yuhuuu Dari pusat kota Mataram sekitar 1 jam perjalanan menuju lokasi Jalanannya mulus, lurus, dan lancar Asik pokoknya deh Semoga teman-teman bisa menikmati video perjalanan Asik kan pastinya Udah mau nyampe nih, stay tune ya teman-teman Kita sengaja berangkat pagi biar gak terlalu panas di pantainya Masya Allah indah ya Ayo teman-teman jangan lupa kesini Alhamdulillah anak-anak happy Semoga ini bisa jadi kenangan yang idah mereka Oke kita lanjutkan ke lokasi yang kedua Yaitu senggigi Haduh perjalanan kita sedikit ternodai Dengan ee manuk di kaca mobil Maaf ya teman-teman Dari pusat kota sekitar 30 menit Senggigi ini berlokasi di sisi barat pulau Lombong Hmm sama ya Jalanannya mulus dan gak terlalu padat Wuuuuh keren gak tuh Kalau teman-teman ke Lombong Jangan lupa kesini Emang paling enak menikmati ini Dengan kendaraan sendiri Atau teman-teman sewa mobil disini Ayo teman-teman Jangan tunda-tunda lagi Langsung gas kesini Gak nyesel sih pastinya Alhamdulillah kita sampai di lokasi Masuk pantai ini cuma bayar 10 ribu Murah banget kan Tidak ada biaya parkir Murah banget Seru banget Anak-anak sih yang epic banget disini Bisa lari-lari Main pasir Alhamdulillah deh pokoknya Deburan ombak Dan anginnya Mantap Bener-bener bikin otak seger Nyobain kelapa muda Sambil rebahan sejenak Oh iya Kelapanya 15 ribu satunya Oke lah Tuh liat si kembar Bahagia Alhamdulillah Lihat anak kampung-kampung sini Terlihat tanpa bukan hidup Asik banget deh pokoknya Serius indah banget Sedikit review dari kami Wisata di Lombok tergolong murah Icon-icon wisata Lombok kebanyakan murah dan malahan gratis masuknya Harga jajanan pasarnya juga murah Kalau harga hotel standar lah ya Kalau kami karena bawa pasukan Jadi sewa rumah yang cukup nyaman dan luas dengan 3 kamar Perharinya 400 ribu Sekian dulu teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!